Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita misteri kali ini tentang rumah terkutuk Dendam berdarah seorang pembantu Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Namaku Siska, asli orang Jawa Aku anak ketiga dari lima persaudara Dari kelima persaudara bisa dibilang aku yang paling pemberani Tapi setelah kejadian itu Semuanya dimulai ketika semua keluarga pergi berkunjung ke rumah nenekku di Jawa Walau asli Jawa, aku menetap di Jakarta Waktu itu umurku 17 tahun Pas sekitar kelas 3 SMA Sayang, kamu beneran gak mau ikut sama kita ke Jawa? Ajak mama Sisga udah mutusin disini aja mah Ujarku meyakinkan mama Keluarga ku sudah sejak lama berencana menengok nenek yang sedang sakit di Jawa Katanya sih sambil liburan gitu Tapi aku udah mutusin gak ikut mereka Faktornya sih karena banyak tugas Dan ya, katanya sih rumah gak ada yang jaga Mereka mengajak aku cuma basa pasi Tetep aja disuruh jaga rumah Katanya aku yang paling berani Walau ada bibi di rumah Tapi mereka tetap khawatir Secara mereka pergi sekitar 3 harian Kamu yakin, hati-hati aja nih Rumah kan angker Ujar kakak sulungku menakut-nakuti Dan tentu dengan kedua kakakku yang lain ikut nakut-nakutin Kecuali adikku karena dia masih kecil Aku hanya menggubris dengan senyuman tipis yang menantang Alah, gak percaya Lagian gak ada yang berani sama aku Apalagi yang kayak gituan Balasku sembarangan Mereka saling menatap Merasa kagum dengan keberanianku Adik perempuan satu-satunya yang paling sok jago Aku memang gak takut sama yang begituan Menurutku mereka gak akan ganggu Kalau kita gak ganggu Dan iya, aku paling anti Sama yang namanya tahayul Semua keluarga ku sudah siap bergemas Dan memasukkan semua barang keperluan ke dalam mobil Ayahku yang saat itu melihatku sedang membantu Membereskan barang langsung mendekatiku Kamu yakin gak ikut? Tanya ayah Hmm, aku hanya mengangguk pelan Kamu itu ya Papa tahu, kamu berani Tapi kamu kan anak perempuan papa satu-satunya, sayang Katanya sembari mengacak-ngacak rambutku Sekali lagi aku hanya tersenyum Hati-hati aja dah kamu disini Nanti nih, pemilik rumah ngamuk Karena ada anak sok berani disini Ledek kagak kedua aku Udah kamu nih Seharusnya kamu temenin nungguin rumah Bukan malah adikmu ini dibiarin sendirian Ups, sorry Aku mah lebih baik berlibur Daripada harus nemenin si Iska Jawabnya sembari tertawa Diikuti semua keluarga yang juga tertawa Iyalah, nanti yang ada Pusing tujuh keliling Tambah kakak sulungku Akhirnya setelah perbincangan selesai Semua segera memasuki mobil Dan tidak lupa Papa dan mamaku berpesan Untuk jaga rumah yang baik Dan hati-hati Jangan keluar rumah malam-malam Kalau ada apa-apa Minta tolong sama bibi Sekiranya itulah Petua dari kedua orang tuaku Sekitar jam 8 pagi Mereka berangkat Sengaja agak pagi Biar bisa jalan-jalan katanya Rumah sudah nampak sepi Hanya ada aku dan bibi Berdua di rumah Walau di rumah Tidak ada laki-laki Tapi aku tenang Karena ada satpam komplek Yang jagain Sebenarnya yang aku takuti Bukan mbak pun Sama kawanannya Tapi perampong sama senjatanya Semua berjalan seperti biasa Bibi mengerjakan tugasnya Sebagai asisten rumah tangga Dan aku bergegas Memasuki kamarku Yang berada di lantai 2 Malam harinya tiba Setelah selesai makan malam Dan mengerjakan tugas school Aku masih belum tidur Malam pertama aku di rumah Tanpa keluarga Ditemani dengan hp Dan layarku yang menyala Sembari santai Menarik ulur beranda Aku berbaring di kasur Waktu itu Jendela kamarku Sengaja kupuka Hanya ingin merasakan Angin malam saja Waktu sudah menunjukkan Pukul 23 Lebih 40 Aku masih anteng Di depan hpku Tiba-tiba terdengar Suara dari luar jendela Aku hanya menganggapnya angin Lalu tidak lama Suara itu pun terdengar lagi Suara apa itu Suara terdengar seperti Kuku yang sedang Dikaruk-karuk Di tembok Untuk menghilangkan Rasa penasaran Aku berjalan Menuju luar jendela Dan Tidak ada apa-apa Hanya pepohonan Dedaunan Yang memenuhi Halaman rumahku saja Segera ku tutup Kembali jendela Karena ku pikir Sudah larut Dan memang Aku harus segera Membaringkan Tupuku Selimut sudah hangat Memeluk Tupuku Mata sudah mulai Tertutup Tiba-tiba Suara langkah Kaki Terdengar Membuat Aku harus Membuka mata Kembali Mungkin itu Bibi Yang sedang Mengambil Air minum Pikirku Tidak lama Suara ramai Terdengar jelas Di bawah sana Segera aku Bangun Dan Mendengarkan Lebih jelas Dan memang Seperti banyak Orang yang Sedang mengobrol Di sana Apakah Bibi sedang Nonton TV Malam-malam Begini Dan kenapa Harus dengan Volume yang Sebesar ini Perasa tidak Nyaman Aku memutuskan Untuk Mengeceknya Ke bawah Sembari Memanggil Bibi Dan Nihil Beberapa Kali Memanggil Tidak ada Yang menjawab Pikiranku Masih Positif Mungkin Karena Terlalu Keras Suara TV-nya Satu Persatu Tangga Kuturuni Sembari Menyisir Semua Sudut Rumah Dan Nihil Laki-laki Tidak ada Siapapun Di ruangan Tengah Suara Ryuh Tadipun Tiba-tiba Tidak Terdengar Lagi Di situ Aku masih berpikir Positif Mungkin Bibi sudah Ke kamarnya Dilihat Memang Benar Dia sedang Tertidur Lelap Di kasur Setelah Itu Aku Berjalan Kembali Menuju Kamar Suara Tangisan Perempuan Terdengar Nyari Dan Itu Berasal Dari Arah Dapur Tanpa Pikir Panjang Aku Langsung Mengeceknya Dengan Berjalan Perlahan Tanpa Rasa Takut Aku Membuka Pintu Dapur Dan Tidak Ada Orang Di Sana Hah Mungkin Teling Aku Sedang Sakit Kawan Pikirku Sudahlah Bik Kalo Nonton TV Kecilin Suaranya Siska Semalam Gak Bisa Tidur Kataku Sembari Melahap Sarapan Di piring Bibi Mengerutkan Kening Bingung Non Ini Apa Kapan Bibi Nonton TV Non Non Lah Bibi Semalam Bibi Masih Nonton TV Dan Jalan Jalan Didapur Kan Bik Ujar Ku Sembari Menatap Bibi Semalam Bibi Tidur Kok Non Gak Kemana Mana Lah Terus Yang Semalam Siapa Pikirku Menatap Bibi Bingung Sudah Biskan Makanya Mungkin Mungkin Hanya Perasaan Non Saja Karena Kan Biasanya Rumah Rame Iya Kan Non Iya Juga Mungkin Itu Hanya Perasaanku Saja Yang Merasa Keluarga Ada Di Rumah Aku Mengiakan Sembari Tertawa Kecil Singkat Cerita Berangkatlah Sekolah Di Antar Pak Supir Dan Di Jalan Ibuku Menelpon Menanyakan Kabar Dan Ku Jawab Baik Baik Saja Katanya Mereka Akan Pulang Dua Hari Lagi Dan Aku Mengiakan Secara Santai Aku Sudah Berada Di Rumah Sekolahku Usai Sekitar Jam Dua Siang Di Kamar Hanya Sendirian Biasanya Jam Segini Aku Sedang Kesal Karena Diganggu Semua Saudara Laki-lakiku Kangen Juga Sama Mereka Walau Ngeselin Sih Tapi Lebih Baik Diganggu Daripada Ning Kayak Gini Pikiranku Tiba-tiba Teringat Kejadian Semalam Memang Benar Mungkin Aku Merasa Keluarga Ku Ada Di Rumah Tapi Kenapa Harus Terdengar Orang Menangis Malam Kedua Merasa Posan Harus Di Kamar Aku Memilih Menonton TV Di Ruang Tamu Sudah Larut Dan Bibi Sudah Tidur Aku Masih Terduduk Di Sofa Sembari Menonton TV Jangan Kesana Jangan Kesana Begitulah Kalimat Yang Kudengar Pertanyaannya Suara Siapa Di Dalam TV Tidak Ada Adegan Berkata Seperti Itu Pikirku Tetap Santai Itu Hanya Suara Di TV Terdengar Suara Terjatuh Keras Seketika Aku Melihat Kebelakang Dan Tidak Ada Apapun Kadaan Sekitar Rumah Sudah Sangat Gelap Hanya Ruangan Tengah Yang Masih Menyala Memang Setiap Malam Lampu Selalu Dimatikan Karena Hemat Listrik Aja Suara Terjatuh Apa Aku Tidak Tau Aku Segera Mengeceknya Dengan Berbekal Keberanian Hanya Ruangan Sepi Dan Sunyi Sudah Terlanjur Di Dapur Sekalian Saja Aku Mengambil Air Minum Saat Meneguk Air Segelebat Bayangan Melintas Keluar Dari Dapur Aku Langsung Terbatuk Kaget Bayangan Siapa Itu Bayangan Itu Menuju Ke Arah Gudang Aku Langsung Mengikuti Bayangan Itu Maling Berani Datang Kesini Kamu Jual Aku Beli Kataku Sembari Membawa Telepon Kecil Berniat Akan Memukul Kepalanya Sampai Pingsan Bayangan Itu Makin Mendekat Ke Arah Gudang Pelan Pelan Aku Mendekat Dan Tidak Ada Apa-apa Hanya Ruangan Kelap Dan Berdebu Di Depanku Entah Kenapa Baru Kali Ini Aku Merasa Merinding Untuk Menetralkan Keadaan Aku Menenangkan Diri Agar Tidak Berpikir Negatif Semakin Kemari Aku Merasa Hawa Jadi Lebih Dingin Menyerwa Kedalam Tubuh Undaku Berat Aku Merasa Ada Seseorang Yang Sedang Memperhatikanku Tanpa Berbegal Senter Hanya Sinar Bulan Yang Menembus Lubang Jendela Kayu Menerangi Ruangan Itu Semua Tanpa Berantakan Dan Benar-benar Sunyi Tiba-tiba Terdengar Suara Kumam Kuberanikan Diri Membalikan Badan Dan Dek Wusss Kelebat Bayangan Menembusku Tubuhku Langsung Kaku Dan Dingin Sekali Hanya Mata Yang Aku Gerakan Untuk Melihat Sekeliling Entah Kenapa Aku Merasa Sangat Takut Hawanya Beda Sekali Dan Kenapa Aku Merasa Ada Yang Melihatku Dan Dingin Sekali Di Belakang Menarik Nafas pun Rasanya Perat Tapi Aku Berani Segera Aku Memegang Telepon Kuat Tubuh Sedikit Sedikit Aku Putar Ke Belakang Hingga Sepenuhnya Menghadap Kedepan Dan Apa Itu Seketika Aku Membatu Bibirku Gemetar Kakiku Lemas Dengan Apa Yang Ada Di Hadapanku Kini Matanya Merah Dengan Lingkar Mata Membiru Memelotot Ikut Tajap Rambutnya Panjang Perantakan Bajunya Mengguntai Wajahnya Penuh Darah Dengan Mulut Mengangah Aku Semakin Takut Melihat Di Atas Ada Anak Kecil Merangkak Seperti Cicak Melihatku Wajahnya Buruk Sekali Air Liur Keluar Dari Mulut Setan Kecil Itu Tiba-tiba Mereka Semakin Mendekatiku Aku Diam Bukan Berarti Bodoh Tapi Entah Kenapa Tubuhku Berat Sekali Seperti Ada Kekuatan Yang Menahanku Wajah Itu Semakin Dekat Mereka Semakin Memperlihatkan Wujudnya Yang Buruk Darah Keluar Menjijikan Segera Aku Mengingat Tuhan Berdoa Agar Mendapat Perlindungan Dan Syukurlah Tubuhku Terasa Ringan Kembali Tapi Wanita Di Depanku Tampak Marah Dan Seketika Dia Menjerit Dengan Mulutnya Yang Menjijikan Aku Langsung Berlari Kencang Keluar Jantung Berdetak Kencang Nafasku Sesak Tubuhku Dingin Semakin Dingin Aku Merasa Ada Yang Sedang Mendekat Mulutku Tidak Berhenti Berdoa Aku Menangis Terseduh Seduh Berasa Takut Dengan Apa Yang Akan Terjadi Lagi Suara Itu Terdengar Seram Suara Cekikikan Aku Beranikan Mengintip Dengan Sedikit Memuka Selimut Melihat Ke Arah Jendela Ya Tuhan Dia Di sana Duduk Di Balkon Kakinya Menjuntai Kebawah Wajahnya Seram Lebih Dari Tadi Dia Tertawa Girang Melihatku Yang Ketakutan Bodohnya Aku Kebiasaan Membiarkan Jendela Terbuka Sesuatu Yang Lengket Jatuh Di Kepala Aku Menjijikan Lengket Sekali Dan Baunya Anjir Rasanya Memuntah Kedua Kalinya Cairan Itu Menetes Aku Langsung Mendongah Ke Atas Dan Ya Tuhan Jantungku Rasanya Mau Copot Dia Menatapku Tajam Dengan Mulut Yang Mengangah Baunya Sungguh Busuk Dia Merayap Di Atas Menuju Ke Arahku Oh Tidak Semakin Cepat Dia Merayap Tiba-tiba Sesuatu Menimpa Tubuhku Saat Aku Buka Selimut Dan Seketika Aku Pingsan Aku Terbangun Dari Tidur Kepalaku Sungguh Perat Tubuhku Sakit Semua Pusing Mimpi Apa Itu Menyeramkan Sekali Kumamku Dalam Hati Tetap Aku Meyakini Semua Yang Terjadi Hanyalah Mimpi Aku Tidak Mau Berpikir Negatif Karena Itu Semua Malah Akan Membuatku Takut Setelah Selesai Mandi Dan Sarapan Aku Membantu Bibi Cuci Piring Berhubung Hari Minggu Dan Bibi Tidak Melarangnya Karena Aku Sudah Biasa Membantunya Jika Bibi Menolak Maka Aku Akan Marah Astagfirullah Non Aku Tersentak Kaget Melihat Bibi Khawatir Dan Terus Melihat Sekujur Tubuhku Ih Bibi Ini Kenapa sih Non Kenapa Tubuh Non Kok Banyak Lebamnya Gini Oh Iya Aku Tidak Sadar Setelah Melihat Kadaan Tubuhku Yang Banyak Begas Birunya Waktu Itu Aku Memakai Baju Lengan Pendek Dan Celana Pendek Wajar Bibi Bisa Melihat Lebam Di Tubuhku Iya Bibi Kenapa Ya Ah Mungkin Ini Cuma Lebam Biasa Udah Bibi Tenang Aja Non Ini Selalu Seperti Ini Non Ini Bukan Lebam Biasa Masa Sampai Undang Dan Leher Non Biru Kayak Gini Perasaan Kemarin Non Gak Kayak Gini Dek Terlihat Jelas Bibi Mengkhawatirkan Aku Aku Langsung Berlari Ke Kamar Melihat Tubuhku Di Kaca Sungguh Aneh Semua Kata Bibi Benar Tubuhku Lebam Semua Aneh Kenapa Itu Pertanyaanku Aku Teringat Kejadian Semalam Apakah Ini Karena Setan Yang Semalam Tapi Gak Mungkin Itu Kan Mimpi Aku Hanya Lupa Berdoa Makanya Kuntilanak Dan Anaknya Itu Masuk Dalam Mimpiku Non Bibi Bibi Mengetuk Pintu Aku Biarkan Ia Masuk Dengan Membawa Air Es Dan Handuk Kecil Biar Bibi Obatin Aw Lukanya Terasa Sakit Kenapa Sinon Kok Bisa Kayak Gini Coba Ceritakan Aku Hanya Melihat Bibi Bingung Karena Apa Yang Harus Diceritakan Aku Yakin Itu Mimpi Aku Tidak Mau Menceritakan Kejadian Ini Padanya Aku Tidak Mau Bibi Cemas Tidak Bibi Mungkin Ini Cuma Penyakit Dalam Semalam Itu Aku Hanya Membi Buruk Mungkin Aku Terjatuh Dari Tempat Tidur Ujarku Meyakinkan Dua Alasan Yang Berbeda Aku Katakan Ia Semakin Mengerutkan Kening Bingung Dengan Sikap Yang Aneh Bibi Hanya Terdiam Setelah Selesai Mengobatiku Dia Langsung Beranjak Dari Tempat Tidurnya Ponselku Bergetar Ayat Telepon Ia Hanya Mengabariku Ia Besok Akan Pulang Bersama Yang Lain Tapi Agak Sore Dan Ia Tak Masalah Asalkan Mereka Tidak Lupa Oleh Untukku Dan Ia Ternyata Nenekku Sudah Sehat Alhamdulillah Beliau Juga Mau Ikut Kesini Katanya Rindu Padaku Sehingga Cerita Ini Malam Ketiga Aku Di Rumah Tanpa Keluarga Seperti Biasa Aku Bergadang Semalaman Bibik Pun Sudah Tidur Di Kamarnya Seperti Biasa Aku Berniat Ke Ruang Tamu Untuk Menonton TV Tapi Aku Teringat Kejadian Aneh Yang Menimpaku Akhir Akhir Ini Sudahlah Gak Mungkin Siska Itu Mimpi Setan Hantu Atau Apapun Itu Hanya Hayalan Kamu Aja Mereka Gak Ada Kok Kataku Sembarangan Mungkin Bisa Dibilang Aku Menantang Keberadaan Mereka Semuanya Sudah Siap Cemilan Dan Film Favorit Santainya Aku Nonton TV Sampai Larut Malam Gak Kerasa Sudah Jam 12 Malam Masih Anteng Cemilanku Sudah Habis Tapi Untung Stok Masih Banyak Segera Aku Ambil Makanan Di Dapur Sambil Berjalan Aku Bersenandung Sembari Mengambil Makanan Di Kulkas Terdengar Kembali Senandung Seperti Yang Aku Nyanyikan Tapi Tunggu Itu Bukan Aku Mulutku Sedang Penuh Dengan Keripik Terus Siapa Yang Bersenandung Ah Pikiranku Jerik Kacau Aku Malah Ingat Wajah Mbak Kunti Yang Semalam Berani Genggu Aku Kutelen Kamu Kumamku Sendiri Asal Banget Kan Aku Ngomong Itulah Hal Budho Yang Aku Lakukan Tentu Mereka Marah Mendengar Aku Berkata Seperti Itu Kursi Makan Di Ujung Sana Bergeser Hingga Menghadapi Dengan Makanan Penuh Di Tangan Aku Melihat Ke Arah Kursi Itu Kenapa Sepertinya Ada Seseorang Yang Tengah Duduk Di Sana Menatap Ku Ah Mimpi Siskah Bangun Ujarku Bungkus Keripik Terbang Dari Tanganku Seperti Ada Yang Mengambilnya Tubuhku Mulai Dingin Berniat Pergi Tapi Kakiku Berat Sekali Mata Mulai Melihat Ke Bawah Dan Tangan Pucat Itu Memegang Kakiku Sekuat Tenaga Melepaskannya Tapi Susah Tiba-tiba Kursi Itu Bergerak Kembali Saat Aku Melihat Kedepan Dia Menatapku Tajam Matanya Seperti Mau keluar Dengan Senyum Seringainya Yang Menyeramkan Jelas Banget Matanya Memerah Seperti Marah Padaku Wujudnya Berubah Jadi Mengerikan Entah Siapa Pokoknya Hancur Kayak Udah Kelindes Kereta Api Rasa Takut Makin Menjadi Aku Mencoba Melepaskan Cengkraman Dan Untungnya Berhasil Bisa Dengan Sekuat Tenaga Aku Berlari Terhentak Di ruang Tamu Dia sudah Menungguku Dengan Marah Hantu Itu Tertawa Sangat Keras Sampai Bergemar Di rumahku Telinga Aku Coba Tutup Sekuat Mungkin Keringat Dingin Mulai Mengujur Di Seluruh Tubuhku Aku Mulai Menangis Ketakutan Mah Mama Terus Aku Panggil Nama Itu Berharap Ia Datang Dan Memeluku Aduh Mas Ayo Kita Pulang Ucap Mamaku Besok Kan Pulang Iya Mah Besok Aja Udah Malem Tau Gak Bisa Perasaan Aku Gak Enak Siska Sendirian Di rumah Kita Pulang Aku Keinget Terus Sama Siska Kamu 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 Dia Bebek Aja Coba Ditelepon Tenang Dulu Dong Gimana Bisa Tenang Udah Berapa Kali Aku Telepon Gak Diangkat Aku Khawatir Siska Pasti Kenapa Kenapa Mas Sayang Tenang Mungkin Siska Udah Tidur Ini Kan Udah Malam Coba Lihat Jam 12 Ini Pasti Udah Tidur Pokoknya Aku Mau Pulang Mas Entah Kenapa Istriku Malam Itu Ingin Sekali Pulang Dia Tidak Bisa Tidur Kepikiran Anak Perempuanku Di Jakarta Neng Udah Tenang Yakin Sama Allah Sabar Besok Kita Langsung Pulang Ke Jakarta Aku Ikuti Perintah Ibuku Aku Tau Ibuku Punya Kelebihan Ia Tau Dengan Firasat Yang Istriku Rasakan Memang Benar Entah Apa Yang Sedang Terjadi Pada Siska Tapi Aku Hanya Bisa Berdoa Memohon Pertolongan Allah Semoga Putriku Dalam Lindungannya Istriku Tak henti-hentinya Menangis Ia Sama Sekali Tidak Tenang Untungnya Semua Anakku Sudah Tidur Ibu Dan Aku Terus Menenangkan Istriku Siska Kamu Kenapa Nak Iktifar Neng Iktifar Bu Siska Bu Ibuku Tidak Henti Berkomat Kamit Berdoa Aku Pun Sama Terus Berdoa Pada Tuhan Untuk Keselamatan Putriku Kembali Ke Siska Pada Siapa Aku Minta Tolong Aku Terus Berteriak Memanggil Nama Ibu Ayah Serta Saudara Aku Semua Tidak Ada Yang Menjawab Ya Bibi Aku Ingat Dia Ada Di Di Rumah Ini Sekarang Aku Memanggilnya Tapi Nihil Dia Tak Menjawab Semuanya Gelap Ruangan Ini Gelap Aku Berlari Ke Arah Tangga Tapi Sesuatu Menyeretku Hingga Aku Terjatuh Tubuhku Sakit Terbentur Tiang Tangga Ah Sial Ada Yang Duduk Di Pundaku Puk Anyer Menyengat Kuku Panjang Yang Hitam Merayap Ke Wajahku Dan Wajah Dengan Mata Boloh Berada Di Depanku Jantungku Bertetak Kencang Tubuh Ku Lemas Sesak Susah Menghirup Oksigen Kuku Tajam Menancap Di Leherku Persis Sekali Dia Tertawa Di Depanku Mati Kamu Mati Kamu Kayak Itu Dia Ucapkan Di Telingaku Aku Hanya Bisa Berdoa Tubuhku Seperti Ada Yang Mengunci Ayat Kursi Kubaca Alhamdulillah Aku Bisa Bergerak Segera Aku Berlari Kembali Ke Arah Kamar Tapi Tidak Lagi Dia Mencekik Leherku Ah Sakit Lepaskan Aku Semakin Kuat Cengkramanya Aku Terus Berdoa Meminta Pertolongan Kepada Allah Aku Berharap Bibik Terbangun Dan Menolongku Tapi Entah Kenapa Sepertinya Sengaja Ia Membuat Bibik Terlelap Hingga Tidak Mendengar Teriakanku Dia Membanting Tubuhku Kebawah Dengan Keras Ya Allah Rasanya Sakit Sekali Tulangku Serasa Patah Kepalaku Berdarah Leherku Robek Perih Sekali Sekarang Tubuhku Sakit Semua Jangan Genggu Aku Apa Salahku Ujarku Kesakitan Kamu Mau Tahu Apa Salahnya Kamu Sudah Berani Menantang Diriku Ini Memang Salahku Aku Tidak Bisa Menjaga Ucapanku Semua Sikapku Yang Tidak Takut Dan Tidak Percaya Keberadaan Mereka Membuat Mereka Mengganggu Ditambah Lagi Aku Soberani Menantang Mereka Semakin Marah Sangat Mereka Padaku Astagfirullah Aku Terus Melafatkan Kalimat Itu Aku Tidak Terlalu Dekat Dengan Tuhan Bahkan Nakalnya Aku Sering Sekali Meninggalkan Kujibanku Tapi Inilah Manusia Hanya Ingat Ketika Butuh Aku Terus Mengingat Sang Kuasa Meminta Ampun Dan Pertolongan Aku Sudah Tidak Kuat Sekujur Tepukku Sakit Ya Allah Sakit Maafkan Maafkan Saya Itu Kata Yang Mampu Terucap Dia Semakin Tertawa Riang Melihatku Kesakitan Kuntilanak Itu Terbang Mengarah Padaku Tepat Sekali Dia Berdiri Di Punggungku Ah Berat Sekali Aku Merasa Batu Besar Menimpaku Tawanya Makin Menjadi Perih Tulangku Rasanya Hancur Darah Di Kepalaku Pun Terus Keluar Sesuatu Merayap Di Kepalaku Cici Sekali Setan Kecil Itu Menjelati Darah Di Leherku Perih Dia Seakan Menikmati Darah Segar Ini Aku Mencoba Berfikir Tapi Tetap Tidak Bisa Aku Hanya Bisa Menangis Aku Coba Mengucap Bismillahirrohmanirrohim Dan Berhasil Kedua Setan Itu Berteriak Kencang Dan Entah Apa Penglihatanku Burah Semua Sudah Di Dalam Mobil Kami Sudah Siap Untuk Kembali Ke Jakarta Termasuk Ibuku Yang Juga Ikut Rumahku Di Kota Kami Berangkat Sangat Pagi Setelah Selesai Sholat Subuh Dan Berdoa Kami Berangkat Istri Istriku Terus Menangis Anak 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 Hanya Terheran Melihat Ibu Mereka Yang Tampak Ketakutan Ibunya Terus Kemat Kamit Membaca Doa Semuanya Terlambat Ibuku Berkata Seperti Itu Entah Apa Maksudnya Tapi Istriku Makin Menjadi Dia Terus Menangis Laju Mobilku Makin Kencang Aku Khawatir Dengan Putriku Ponsel Ku Berdering Asisten rumah tanggaku menelpon dan apa yang ku dengar? Cepat panggil ambulan! Perintahku, istri, ibu, dan anak-anakku kaget dengan teriakanku. Mataku memerah marah dan takut putriku kenapa-napa. Apa? Kenapa? Kenapa? Tanya istriku histeris. Aku sengaja tidak menjawab karena istriku akan semakin cemas. Tangisannya semakin menjadi. Ibuku mencoba menenangkannya. Untungnya kami sudah dekat dengan rumah. Halaman rumah sudah ada mobil ambulan. Semua langsung turun dan berlari ke dalam rumah. Ya Allah, putriku sangat mengenaskan. Tupunya tergeletak di ruang tamu. Aku langsung memeluknya. Istriku melihatnya tak kuasa. Ia pingsan tak sadarkan diri. Kami segera membawa Sisga dan istriku ke rumah sakit. Sisga dirawat di ruang ICU. Selang di tubuhnya membuat aku terpukul. Putriku kini sedang dirawat. Lehernya ropek. Banyak tulang rusuknya yang patah. Dan ia kekurangan darah. Entah apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu. Bahkan pembantuku tidak tahu. Dia hanya bangun tidur dan melihat rumah perantakan dan Sisga yang tergeletak lemah. Syukurlah putriku selamat. Dia koma sudah hampir satu bulan. Tidak henti doaku panjatkan. Istriku juga sakit. Dia dirawat selama beberapa hari karena stres. Kami tidak tinggal diam. Di sana ibuku melarangku ke sana. Aku menjual rumah itu menuruti perintah beliau. Takut semua terjadi pada anak-anakku yang lain. Nausubillah. Semua terjadi di luar kekuatan kita. Hanya itu katanya. Kami pindah ke tempat yang tidak jauh dari kantor dan sekolah anak-anakku. Rumah itu sekarang kosong. Belum ada yang membelinya. Kini aku hanya menunggu putriku sadar. Kembali ke Sisga. Aku melihat cahaya menembus mataku. Senyum itu aku kenal. Senyum itu. Aku rindu senyuman itu. Mereka sedang menangis sembari memanjatkan doa. Ma, ma, ma. Serentak mereka memandangku. Dan, sayang, ibuku memeluku erat. Semua menangis. Ya Allah, terima kasih. Semua tersenyum melihatku. Mereka menangis gembira. Aku, aku di mana? Tanyaku sembari melihat ruangan ini yang penuh dengan peralatan rumah sakit dan nuansa khas rumah sakit. Aku sadar aku sedang terbaring di rumah sakit. Lemas, itu yang kurasakan kini. Aku terbangun dari mimpi buruk yang sangat buruk dan aku berdoa tidak mau melihat mimpi itu lagi. sehingga cerita kami pulang ke rumah dan ya, tentu rumah yang baru. Tanpa bertanya, aku tahu ini ada hubungannya dengan yang terjadi padaku satu bulan yang lalu. Satu minggu berlalu, tubuhku sudah terasa sangat segar. Syukurlah. Semua sudah berada di meja makan menantiku untuk turun sarapan bersama. Aku menceritakan semuanya kepada mereka dan mereka mendengar dengan sangat seksama. Ibuku menangis memintaku berhenti menceritakannya tapi tidak dengan saudaraku yang malah ingin terus mendengarkan kisah-kisah. Aku hanya tertawa dan menangkan ibu. Semuanya merasa simpati padaku. Ayah tersenyum bangga padaku. Kamu putri ayah yang paling berani, nak. tiga bulan berlalu dengan aktivitas yang sama tapi aturan yang berbeda. Kini aktivitasku terlalu banyak larangannya. Ayah ibuku sudah buat aturan baru untukku. Siska, kamu gak boleh sendiri, harus ada yang nemenin. Siska, kamu jangan keluar malam. Siska, kamu jangan main ke komplek itu lagi. Siska, kamu harus ini, itu. Jangan-jangan itu. Ah, kesal sekali. Banyak larangan. Aku tahu itu baik untukku, tapi semua itu malah membuatku bosan. Aku ini anak yang pecicilan. Ya ampun. Kenapa tidak boleh ke komplek itu? Karena mereka takut kejadian itu akan terulang. Padahal temanku ajeng ada di sana. Jadi setiap ngerjain tugas bareng, terpaksa dia yang harus ke rumahku. kasihan kan? Jangan dilepas kalungnya ya. Aku tidak tahu apa fungsi kalung ini, tapi kata ibuku, ini kalung diri nenek, dan aku harus pakai kemanapun aku pergi. Nurut sajalah daripada kena marah. Karena bosan, aku meminta izin keluar untuk jalan-jalan, dan ibuku memberi izin. HP bergerak bergerak. Ajeng menelponku. Siska, kamu tahu rumah kamu yang di komplek ini udah ada yang beli lho? Alhamdulillah, syukurlah. Sama siapa, jeng? Nggak tahu, tapi yang aku lihat sih ada pasangan suami istri dan satu anak laki-laki. Katanya dia seumuran kita deh. Ya, baguslah. Semoga aja mereka betah. Kamu ke sini ya? Maunya, aku juga bosan di sini. Setelah selesai berbincang, kami menutup telpon masing-masing, dan akan ketemu besok di sekolah, karena hanya di tempat itu kami bisa bermain tanpa adanya pantangan. Esoknya, aku sudah berada di sekolah bersama Ajeng. Pelajaran akan dimulai sebelumnya kami kedatangan murid baru. Kenalin, nama aku Riko, pindahan dari Surakarta. Semoga kalian mau berteman dengan aku ya. Angkuh banget anak baru itu. Selesai perkenalan, dia segera duduk di kursi tepat sekali di belakangku. Jam istirahat, aku dan Ajeng ke kantin bersama. Itu cowok kayaknya aku pernah lihat deh. Masa sih? Ah, aku ingat. Dia kan yang beli rumah kamu dulu, sis. Ah, beneran. Kataku langsung melihat karariku yang sedang makan bersama teman barunya. Dia langsung melihat karariku dan memelototiku. Tidak suka aku melihatnya. Kamu beneran berani tinggal di sana. Kamu tahu gak itu rumah kudang setan? Kalimat itu terdengar dari arah parkiran motor sekolahku. Aku takut sama setan. Aku jebanin deh tuh setan maunya apa. Paling cuma datang terus ngesot. Riko mengatakan itu dengan entengnya sembari tertawa angkuh. Tuh, si Siska pemilik rumah kamu yang dulu. Tunjuk laki-laki itu ke arahku. Kalau kamu gak percaya, tanya sama dia. Orang itu anak yang ngalamin ampe koma satu bulan, bro. Ya gak, Siska? Katanya sembari tertawa melihat Deku. Deku berjalan ke arahku dan tersenyum miring. Laki-laki dia memelototiku seakan gak percaya dengan apa yang ku alami. Aku gak percaya paling aneh anak niat bunuh diri. Katanya padaku sembari menunjuk-nunjuk. Semua kelakuan dia membuat aku marah. Sebenarnya aku khawatir. Aku takut dia berkata seperti itu di rumah itu. Dulu aku sama sepertinya angkuh asal bicara. Gak percaya sama hantu. Tapi setelah kejadian itu, jangan asal bunyi, jaga tuh mulut, terutama di rumah itu. Kataku langsung pergi dengan kesal. Saat aku berjalan, tiba-tiba dia berteriak kencang. Aku tantang tuh setan, kalau takut bilang, jangan buat cerita aneh. Makanya punya masalah diselesaikan, bukan malah pilih jalan puntu. Riko tertawa keras, menganggap ku mengarang cerita itu. Dia pikir aku berniat bunuh diri. Dia gak percaya keberadaan mereka. Sudah larut dan aku masih belum tidur. Aku kepikiran Riko, entah kenapa perasaanku tidak enak. Setelah kejadian tadi, aku yakin Riko akan membangunkan penghuni di sana. Sebelumnya ayahku sudah menetralkan rumah itu dengan mengundang ustad, tapi aku yakin dia akan marah lagi jika Riko bertindak sesuatu. ibuku memanggil menyuruhku turun ke bawah. Semua keluarga sudah berkumpul di ruang tamu menataku serius. Kenapa? Itu pertanyaanku. Ayah menyuruhku duduk dan mengacungkan HP ke arahku. Kamu udah ngapain? Tanya ayah yang tentu membuat aku mengerutkan dahi. Apa? Aku gak ngerti maksud ayah. Ibuku saat itu terlihat cemas. Saudara-saudaraku juga tampak khawatir. Jelaskan kenapa Siska gak ngerti ya? Ayah mengelah nafas dan menjelaskannya padaku. Dia bilang nenek tadi telpon dan beliau marah padaku. Katanya aku sudah melanggar aturan. Ayah aku langsung melihat leherku. Dia semakin marah. Dia menanyakan kalung itu. Aku melihatnya dan kenapa tidak ada? Apakah terjatuh? Tapi dimana dan kapan? Ibu mengatakan bahwa dia sedang marah. Aku gak ngerti siapa yang sedang marah dan kenapa. Mama sudah bilang sama kamu jangan pernah kekomplek itu dan jangan lepas kalung itu. Ibuku marah dan menangis. Ya ampun, kenapa mama tahu aku kesana? Memang sepulang sekolah aku sempat kesana bersama ajeng. Hanya ingin memastikan bahwa Riko memang tinggal di rumahku yang dulu. Tapi kalau kalung pemberian nenek aku gak tahu di mana. Mungkin jatuh di mobil ajeng. Kenapa diam? Kamu gak nurut sama orang tua Siska? ujar 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 ayahku maafin Siska ma pah tapi aku cuma sebentar lihat orang baru yang tinggal di sana sama ajeng. Oke sekarang mana kalungnya? Tanya ibu aku bingung menjawabnya ya aku bilang hilang dan gak tahu dimana. Pertanyaanku justru membuat mama ketakutan. Aku gak ngerti kenapa tapi ayahku langsung menelpon seseorang. Baik bu siapa Riko? Ayah menyebut nama itu dan melihatku banyak sekali pertanyaan di kepala aku. Nenek bilang kamu gak boleh lagi ke sana dan cari kalung itu dan juga siapa Riko? Aku menjawab bahwa Riko murid baru di sana dan pemilik rumah kita yang dulu. Terserah dia siapa tapi Siska kamu jauhi dia jangan dekat dan berbicara pada Riko jangan ikut campur masalah dia ngerti tapi ya kenapa ayah tau gak Riko orangnya gimana cukup jangan pantai ayah udah Siska kamu dengerin kata ayah sambung kakak sulungku iya kak kamu harus jaga adik kamu dan kenapa tadi gak jemput Siska tanya ayah marah malam itu semua bertengkar karena aku semua itu makin membuat penasaran ada apa di rumah itu dan apa yang akan terjadi pada Riko aku yakin setan itu akan muncul kembali tapi kenapa harus aku yang menjadi sasarannya semua sudah tertidur kecuali ayah dan ibuku yang masih terdengar mengobrol di kamar secara secara tidak sopan aku mengendap turun dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan mas gimana ini dia mau anak kita aku gak sudi dia ambil anak kita ibuku menangis terseduh-seduh mendengar itu aku sangat kaget apa maksud mereka siapa anak apa itu aku ini salah papa ma harusnya dulu kita cari tahu dulu jangan langsung beli rumah itu pantas saja dijual murah mas kita cari tahu dimana pemilik rumah yang dulu enggak mah dia gak ada aku gak tahu dia tiba-tiba menghilang ibuku semakin menangis dan aku semakin bingung dan yakin ada sesuatu di rumah itu selama satu minggu sekolah aku menuruti perintah orang tuaku aku tidak lagi ke rumah itu dan menjauhi Riko yang kadang membuat aku kesal karena dia sering mengejeku dan selalu asal bicara kalau aku sudah ketemu ternyata memang jatuh di mobil ajeng tapi akhir-akhir ini aku sering mendengar Riko sakit tidak tahu sakit apa tapi itu semua sering kukaitkan dengan mbak unti sama anaknya itu aku aku pikir mungkin ini ulahnya karena Riko itu kan anaknya suka bicara sembarangan aku peduli bukan karena suka tapi simpati sudah cukup aku yang mengalami kejadian mengerikan itu hari ini Riko tidak masuk sekolah lagi katanya masih sakit dan kami dari kelas 12A memutuskan akan ada perwakilan yang menengok Riko di rumah nya tentu aku tidak akan ikut tapi aku lupa siapa aku udian langsung memanggilku dan menyerahkan semua padaku dan kalian tahu aku siapa iya wakil ketua kelas dan waktu itu firman sebagai ketua juga lagi gak sekolah aku mau tolak tapi kasih alasan apa mereka gak akan percaya pasti aku malah kena marah terpaksa aku ikut menjenguk asal orangtuaku gak tahu mobil kami sedang di perjalanan sebelumnya kami sudah kabari keluarga Riko takutnya mereka tidak ada di rumah saat di perjalanan aku hanya bisa berdoa semoga saja tidak terjadi apa-apa padaku kenapa gak di rumah sakit aja situ anak songong kumamku dalam hati mobil sudah mulai masuk komplek dan ya jantungku berdegup kencang karena khawatir tubuhku juga terasa panas aku tidak henti komat kami berdoa sisga kamu kenapa sih tanya salah satu temanku kamu gugup gitu sambung temanku yang lain sembari melihat tanganku yang remas-remas sampai merah ah aku tahu kamu gugup ya mau ketemu Riko ujar teman laki-lakiku cik semua menyurah Riko yang lagi jatuh cinta aku hanya bisa pasrah mendengar itu semua jika diceritakan apa yang kutakuti pasti mereka tidak mau kesana dan lagian mana mungkin aku suka sama cowok kayak Riko ini juga ajeng udah tahu kenapa aku bisa kayak gini malah ikut-ikutan nyinyir ayo Siska turun ajak semua temanku kami datang hanya berbegal seranjang buah dan kue biasa nafas coba aku atur semua sudah di depan pintu tinggal aku yang masih berjalan menuju pintu ada yang mengawasiku entah mungkin perasaanku tapi sepertinya memang benar saat mendonga ke atas ada seseorang yang sedang melihatku dia berdiri di jendela itu tempat yang dulu pernah menjadi kamarku kamu lagi ngapain sih ayo kesini ajak ajeng sembari berjalan ke arahku udah sisga bismillah aja kata ajeng dia benar aku percaya Allah melindungiku seperti biasa positif thinking itu mungkin saudara Riko atau siapalah yang sedang berada di kamar itu dua dua kali bel ditekan keluarlah wanita parubaya dia mempersilahkan kami masuk mbok itu bilang nyonya dan tuan tidak ada mereka sudah titip pesan padanya bahwa kami akan datang silahkan duduk saya akan buatkan minuman dan memanggil aden lah emang Riko udah sembuh bi alhamdulillah aden sudah bisa jalan tadi juga dia bilang kalau ada tamu yang jenguk aden akan turun kebawah terlihat Riko menuruni anak tangga dia mengarah kepada kami dan menyapa kami dia duduk bersama kami dan berbincang berial kesehatannya Riko bilang dia udah sehat katanya besok sudah bisa sekolah nih anak kenapa tanya Riko membuat aku terkejut semua temanku menggelengkan kepala dan melihat ke arahku entah sepucat apa wajahku segera aku buat alasan ingin ke kamar mandi Riko menunjukkan letak kamar mandi padahal tidak perlu karena aku kan sudah satu tahun tinggal di rumah ini pastinya tahu letak WC dapur dan yang lainnya pelan-pelan aku berjalan sembari celengukkan melihat ke arah tangga teringat bagaimana dia membanting tubuhku hingga tulangku remuk aku menuju dapur dari arah kiri aku melihat keruangan gelap itu ya disini aku sering bertemu di kudang ini Hirokan itu masa lalu kumamku masuk kamar mandi dan melihat cermin menyedihkan wajahku pucat pasi seperti tidak punya darah wuss angin menembus tubuhku dingin sekali lah siska mana ya lama banget tanya ajeng semuanya menunggu siska keluar tapi sudah lama siska tidak muncul biar aku cek kata Rico dia berjalan ke arah kamar mandi mencari siska rasa dingin itu terasa berjalan di punggungku undah ku berat aku melihat ke arah kaca dan sosok itu aku kenal sosok itu dia sedang menatapku giginya yang berlumuran darah mulai ditampakan dia tersenyum menjeringai ke arahku ingin aku berteriak tapi kenapa lupa bagaimana cara berteriak aku segera membuka pintu berniat ingin lari sekencang mungkin seketika aku terjatuh menabrak sesuatu dan au kamu ini kenapa sih Riko di depanku entah kenapa bukanya menjawab aku langsung memeluknya erat sangat erat terasa sekali tubuhku bergetar ketakutan kamu apa-apaan sih ujar Riko sembari melepaskan pelukanku maaf itu yang hanya keluar dari mulutku sembari melenggang pergi meninggalkan Riko dari mana aja tanya temanku ayo pulang ajaknya sembari berjalan semua temanku bingung melihatku aku sudah sampai di rumah dengan keadaan lesu saat berjalan aku tidak sadar kakakku sedang berdiri memandangku aku tahu dia akan bertanya apa tadi saat pergi aku tidak mengatakannya pada kakakku dia pasti menjemputku aku menghampirinya dan meminta maaf dia pasti diberitahu pihak sekolah aku pergi kemana aku mohon untuk tidak mengatakannya pada siapapun kakakku mengerti dia segera menyuruhku membersihkan tubuh dan segera makan aku pun segera menuju kamar malam datang aku masih duduk di meja belajar bukan sedang mengerjakan tugas tapi melamun kepikiran kejadian tadi siang kenapa setan itu masih mengganggu bukanya sudah dinetralkan kebiasaanku jendela masih terbuka berniat menutupnya segera karena angin malam udah dingin banget aku berjalan menuju jendela astagfirullah aku tidak salah dengarkan sudah lama aku tidak mendengar suara itu suara cekikikan dan kini terdengar lagi dan lebih seram aku langsung mencari sumber suara suara tawa itu dengan menyorot keluar jendela dengan senter di hp untungnya tapi eh tidak lama ayahku memanggil siska turun nak bagaimana ini aku pasrahlah mau bagaimanapun pasti mereka akan tahu nenekku punya kelebihan dia sering memantauku dengan kekuatan mata batinya pasti dia juga tahu soal ini duduk kamu mau jadi apa kamu kenapa gak nurut sama kata-kata ayah kenapa siska tanya ayah dengan penuh penekanan tapi tidak kali ini sesuatu keluar dari matanya dia menangis menatapku maaf ayah mohonku dengan kemetar mama langsung memeluku erat nurut sayang nurut sama mama mama gak mau kehilangan kamu nak siska minta maaf tapi kenapa kalian harus menangis siska gak kenapa napa kok kataku sembari menatap ayahku siska tadi nenekmu pernah bilang kamu gak boleh lepas kalung itu tapi dia telpon katanya dia ngerasa kalung itu jauh dari kamu ayah tanya dimana kalung itu maaf ayah aku gak tahu tiba-tiba pas lagi ngajak kalungnya udah gak ada di leherku ya Allah siska malam ini kamu tidur sama mama biar ayah di ruang tamu kenapa ayah udah nurut aja sayang tapi kenapa siska perlu tahu alasannya ma kalian terus senekan aku kayak gini tapi gak pernah kasih alasan kamu ngayel ya siska tahu ini pasti karena saya cukup siska jangan asal bicara ingat apa yang pernah kamu alami karena bicaramu yang gak bisa dijaga aku sekali lagi meminta maaf tapi aku benar-benar penasaran kenapa aku bukan anak kecil jika ada masalah aku juga harus tahu karena ini menyangkut diriku sendiri jika ada masalah aku juga harus tahu karena ini menyangkut diriku sendiri akhirnya telpon ayah berdering ayah langsung mengangkatnya dan memberikannya padaku katanya nenek menelpon dan ingin bicara padaku aku langsung meraih telpon milik ayah dan berbicara dengan nenek siska kamu nurut ya sama orang tua kamu jangan bandel nak nek siska mohon jelasin sama siska kenapa kenapa siska gak boleh ke rumah itu kenapa siska gak boleh lepas kalung itu kenapa nek siska mohon aku udah besar dan harusnya aku tahu masalah ini ini menyangkut diriku nek baiklah siska dengarkan nenek baik-baik dan jangan banyak tanya lagi sayang kamu ingat kejadian itu setelah kejadian itu nenek membuatkan kamu kalung untuk melindungimu dari incaran setan itu kenapa nenek melarangmu siska karena jika kamu lepas dan datang ke rumah itu maka dia mencium keberadaanmu kini kamu tahu nak dia sekarang tahu dimana kamu kamu tadi ke rumah itu bukan itu kesalahanmu dia sekarang sedang berdiri di sana di luar rumah yang sedang siska tempati dia sedang menungguimu dan sudah mulai mengincarmu nak tapi kenapa nek tanyaku sembari menangis aku tahu aku salah aku kan sudah minta maaf gak segampang itu nak dia bukan manusia dia iblis dia menginginkan kamu sulit menentang dia hanya dengan ini sayang kamu jauhi tempat itu aku hanya menangis bingung melihat ke arah orangtuaku kasihan mereka begitu jemas siska kenapa kamu berulah lagi aku terus menyalahkan diriku setelah selesai mendengar petua nenek aku turuti perintah ayah dan tidur bersama ibuku di kamar malam datang semua sudah sepi dan hening aku masih membuka mata bertanya kenapa dan kenapa pada diriku tidak mungkin dia tiba-tiba menginginkanku begitu saja sudah jelas sekali pasti ada alasan kenapa dia mengejarku keesokan harinya aku sedang sekolah seperti biasa setelah selesai sekolah ajeng mengajakku ke belakang sekolah entah ada apa aku hanya ditarik sampai ke belakang udah nariknya kenapa sih ajeng tuh dia udah nunggu aku langsung memutar tubuhku dan ya riku entah mau apa lagi dia cowok ngeselin itu berjalan ke arahku ajeng tiba-tiba pergi meninggalkanku pasti ini rencana riku apa kamu lihat aku kayak gitu udah deh jangan pakai drama kayak gitu mau kamu apa sabar dong ngeselin banget sih aku cuma mau bilang kamu hilang sesuatu maksud kamu dasar nih cewek emang pikun tau gak sih kamu gak punya rasa apa ambil barang milik kamu hilang kamu gak tahu kamu jangan bikin aku naik darah sekarang bilang apa santai ih anak pakai main tebak-tebakang lagi aku cita kamu ya baru kali ini loh aku ketemu cewek gila kayak kamu kak kalung sis kak kalung aku kaget mendengarnya baru ingat pasti kalungku jatuh di rumah riku pas tabrakan sama dia di kamar mandi baru ingatkan kamu ampe nganga gitu mulutnya kata riku membuat aku malu aku gak sadar ampe saking kagetnya aku langsung meminta kalungku kembali tapi riku malah tertawa miring akan berulah apalagi nih anak gak bisa segabang itu sayang aku langsung muntah mendengar riku mengatakan itu mau apa mau aku bayar gak sopan kamu kalau mau datang nanti sore ke rumah aku aku bakalan kasih kalung ini aku langsung kaget kenapa sih riku gimana ini kalau kamu gak mau aku buang tuh kalung dan gak ada niko harus kamu yang ambil langsung dia berlenggang pergi meninggalkanku yang masih mengangah kepalaku pening ya Allah gimana ini aku ambil atau enggak kita hari ini datangi dia kamu mau ikut iya mas aku ikut tapi dimana dia mas mas sudah cari info tentangnya ternyata dia tinggal masih di daerah ini tapi sedikit jauh sekitar 2 jam kita sampai di rumahnya aku dan istriku berencana mendatangi pemilik rumah asliku yang dulu ibuku menyuruhku mencari dia dan menanyakan sesuatu padanya ibuku bilang dia yang membuat Siska diikuti satan itu sore sudah tiba semua orang di rumahku tidak ada sepi sekali hanya ada bibi saat bertanya ia bilang orangtuaku pergi entah kemana kakak-kakakku juga belum pulang adikku sedang diasuh bibi kami tidak mempekerjakan babysitter kami lebih mempercayai bibi karena beliau sudah lama bekerja disini sejak aku kecil hingga sekarang aku harus segera memutuskan untuk pergi atau tidak sekarang sudah pukul 4 sore sebentar lagi malam rumah Riko juga sangat jauh dari sini aku menelpon Ajeng aku putuskan kesana dengan diantar Ajeng tanpa sepengetahuan siapapun sehingga cerita saat mobil sudah memasuki komplek tubuhku gemetar sesuatu menyeruak dalam tubuhku aku terus berdoa Ajeng terus berbicara padaku katanya ambil kalungnya dan langsung pulang aku hanya manggut-manggut Ajeng tidak ikut bersamaku setelah mengantar dia akan langsung pulang katanya aku akan dijemput jika sudah selesai karena kompleknya tidak jauh dari rumah Riko sekitar 3 rumah yang membatasi rumah Ajeng dan Riko telpon aku Siska kalau sudah beres jangan pulang sendiri aku takut ayah kamu marah sama aku karena gak antar kamu pulang kami sudah hampir sampai di tempat yang kami tuju jalan yang dilewati penuh semak belukar istriku tidak henti berdoa kami berharap pertanyaan kami bisa terjawab sekarang akhirnya kami sampai di tujuan kami lihat rumah yang sederhana dengan pepohonan tua mengelilingi rumah itu ini rumah yang kami cari aku menekan bel berharap dia keluar tidak lama setelah itu seorang laki-laki tua keluar dari dalam rumah aku masih sangat ingat laki-laki ini satu tahun yang lalu aku mencari rumah untuk kami tinggali seseorang menawarkan sebuah rumah yang akan dijual orang itu tidak lain yang kini sedang berdiri di hadapanku saat ini laki-laki pemilik rumah terkutuk itu saat itu sangat fantastis dia menjual rumah mewahnya dengan harga yang murah aku hanya bertanya kenapa bisa semurah itu dia hanya menjelaskan bahwa dia tinggal sendiri dan sudah tua dan tidak punya keluarga makanya dia menjual rumah besar itu jika dengan harga murah dia bilang untuk apa uang yang banyak jika keluarga pun tak ada uang yang kami berikan cukup untuk membeli rumah kecil untuknya sendiri nanti tanpa curiga aku mempercayainya tidak ada pikiran untuk menyelidiki aku langsung setuju membelinya dan memang benar dia kini tinggal di rumah yang sangat sederhana tidak mewah dan tidak pula sengsara dia menyajikan teh hangat untuk kami kami mulai berbincang-bincang hingga tiba saatnya aku bertanya padanya soal asal-usul rumah itu kami ingin tahu ada apa dibalik itu dan kenapa Siska yang harus bayar nyawa kembali ke Siska aku turun dari mobil diikuti Ajeng yang pergi bersama mobilnya dilirik jam di tanganku pukul 5 sore dua kali aku tekan bel dan Riko langsung membuka pintu wih udah datang silahkan masuk Tuan Putri udah ngomongnya sekarang mana kalung aku santai dong masuk dulu napa kalau gak masuk ya gak bakalan aku kasih entah apa mau Riko gelakatnya aneh kakekku berat sekali melangkah ke dalam rumah itu aku teringat kedua orang tuaku bayangan cemas mereka terlintas di pikiranku akhirnya aku sudah masuk ke dalam rumah ini Riko mempersilahkan aku duduk rumah ini tampak sepi aku kaget saat Riko bilang orang tuanya di luar kota dan asistennya sedang tidak ada dia sendiri di rumah aku langsung memarahinya karena dia sepertinya sengaja mengundang aku kesini entah niat pusuk apa dalam hatinya kamu mau apa sih Riko mana kalungnya aku harus pulang ini udah jam setengah enam aku gak boleh lama-lama disini memangnya kenapa kamu takut Riko sangat gila entah apa mau dia sebenarnya dia malah tertawa melihatku yang panik kamu terus nanya sama aku apa mau aku dan aku jawab Siska ini yang aku mau dia menunjuk ke arahku kamu disini dia berteriak aku mau buktiin sama kamu kalau setan itu gak ada ujarnya menggema aku semakin takut kerasnya Riko menantang keberadaan mereka aku gak habis pikir segera aku langsung pergi tapi Riko malah menahanku sudah pak gak usah pas-pasih kedatangan saya kesini cuma mau tanya sesuatu sama bapak laki-laki itu sebut saja namanya pak karto dia malah tersenyum sembari mengangguk-angguk seperti sudah tahu maksud kami menemuinya kenapa pak bapak tahu maksud kami dia tertawa dengan nada puas lalu mau kalian apa kalimat itu membuat aku kesal bukan main anda gila saya mau anak saya selamat dan kamu jelaskan kenapa dia menginginkan anak kami semua itu pasti ulah kamu kan kalau iya memang kenapa enteng sekali dia berkata seperti itu aku sudah tidak sabar langsung mengangkat kerah bajunya ingin sekali memukulnya tapi istriku menahanku pak tapi kenapa pak kami mohon hentikan semua ini maaf bu ini bukan kemauan saya saya juga bingung harus apa saya jual dan tinggalkan rumah itu karena ingin menghindari dia dan rupanya dia ingin anak ibu apa maksud bapak dia siapa jelaskan pada kami apa hubungannya dengan bapak katakan pak semuanya salah saya ucapnya menangis saya minta maaf pak karto menarik nafas dan mulai cerita dulu saya adalah seorang pengusaha sukses karena sudah mapan akhirnya saya mencari seorang istri tidak lama saya mendapatkannya dan menikah pernikahan kami sangat harmonis tapi masih kurang karena ternyata saya tidak bisa mempunyai keturunan istri saya mandul saya merasa terpukul untuk apa kekayaan tapi anak pun saya tak punya tujuh tahun saya bersabar menanti seorang istri tapi Tuhan tidak memberikannya untuk saya hingga akhirnya malah petaka datang waktu itu istri saya baru saja mempekerjakan seorang gadis sebagai asisten rumah tangga beberapa minggu semua berjalan baik-baik saja saya alihkan kekesalan dengan bekerja siang malam tanpa henti hingga suatu malam saya bertengar hebat dengan istri hingga membuat dia pergi ke rumah orang tuanya itu semakin membuat saya kesal hingga saya pergi keluar dan menghabiskan banyak minuman dengan sempoyongan saya pulang ke rumah saat itu gadis itu membukakan pintu saat itu saya setengah sadar dan tidak sadar esok harinya saya bangun sudah ada di kamar bersama gadis itu yang menangis di samping saya secara saya tidak sadar saya melakukannya ucapnya sambil menangis saya coba menenangkan dia dan mengancam dia untuk merahasiakan kejadian ini dari siapapun terutama istri saya siangnya istri saya pulang dan meminta maaf pada saya dia berkata maaf ini salah aku mas aku harusnya gak buat mas menderita tanpa seorang anak maafkan saya mas tanpa berbicara apapun aku langsung memeluknya dan ya memang itu bukan salah kita tapi Tuhan yang menakdirkannya dua bulan berlalu hubungan kami gemeli harmonis tidak ada pertengkaran kami sudah sangat pasrah istri saya sedang pergi keluar hanya saya di rumah dan gadis itu dia menghampiriku dan menangis dia berkata katanya dia hamil itu membuat aku sangat kaget di satu sisi saya sangat bahagia karena di dalam perut gadis itu adalah darah daging yang saya impikan tapi di sisi lain saya sudah melakukan kesalahan karena dia bukan istri saya saya mencoba menenangkannya dan sekali lagi menyuruh dia menyembunyikan masalah ini pada istri saya sampai enam bulan istri saya tidak mengetahuinya sungguh cerdik gadis itu menyembunyikannya setiap malam setelah istri saya tidur saya ke kamarnya dan mengusap perutnya yang mulai membesar sudah tidak sabar saya menanti kelahirannya sampai suatu malam istri saya melihat saya sedang permesraan dengan gadis itu dan tentu dia sangat murga ketika melihat perut gadis itu yang sedang aku elus-elus dia langsung menarik tangan gadis itu dan mendorongnya malam itu kami bertenggar hebat istriku tidak mau gadis itu ada di rumah kami lagi tapi aku menepisnya dan berkata dia sedang mengandung anakku anak yang sudah lama saya impikan istri saya menangis sangat marah hingga menarik gadis itu dan membanting tubuhnya itu membuat saya murga melihat gadis itu memegang perut merintik kesakitan saya takut anak dalam kandungan itu kenapa-napa aku langsung menarik istriku tapi dia merontah dan menarik kembali tubuh gadis itu dan dia membanting tubuhnya keras hingga darah di kakinya keluar marah sangat marah hingga saya berteriak memakinya dan seketika saya mendorong istri saya hingga membentur tembok kepalanya berdarah saya sangat ketakutan melihat istri dan gadis itu berlumuran darah saya langsung bergegas melihat istri saya dan memangkunya dan membawanya ke mobil saya membawa dia ke rumah sakit tapi istri saya kehilangan nyawa saya sangat ketakutan astaga saya baru ingat gadis itu masih di rumah bergega saya menuju rumah saat tiba dia sedang kesakitan dan memanggil saya aku mencoba menenangkannya berniat membawa ke rumah sakit tapi dia menjerit dan seketika ia meregang nyawa bersama anak dalam kandungannya anak saya saya menjerit sejadi-jadinya harus diapakan mayat ini tidak mungkin aku minta bantuan tetangga saya seorang pengusaha sukses jika orang-orang tahu soal aku menghamili dan membunuh istri dan gadis ini hidup saya akan hancur tanpa pikir panjang saya langsung mengupur mayat itu di dalam gudang kemudian membersihkan bekas darah di rumah saya saya kembali ke rumah sakit mengabari orang tua dan mengatakan bahwa istri saya meninggal karena terjatuh dari tangga dan rasa bersalah semakin memukul saat dokter mengatakan istri saya sedang mengandung dengan usia kandungan satu minggu saya menangis terus menangis memukul diri saya sendiri kini istri dan dua anak saya mati saya bunuh saya mencoba mengikhlaskan semuanya dan meminta menguburkan istri saya secara layak semua orang percaya bahwa istri saya mati karena terjatuh hingga saat ini satu tahun berlalu dengar rasa hampah bersalah dan jiwa yang gila aku hidup istriku mungkin sudah tenang tapi gadis itu tidak setiap malam saya mendengar suara tangisan bayi dan suara wanita bernyanyi dia sering meminta tumbal pada saya dia menginginkan seorang gadis setiap satu tahun sekali di malam bulan purnama dan mungkin itu anak gadis anda pak karto terdiam apa maksud anda dan macam-macam anda istriku menangis sembari memeluku pak semua belum terlambat kan tolong putri saya pak maafkan saya bu semua terlambat waktu saya menjual rumah itu pada ibu dan bapak saya sudah serahkan peserta tanggung jawab atas tumbal gadis itu apa seenaknya kamu ha jangan berani berani kamu campurkan ini dengan putri saya ini ulahmu maka tanggung akibatnya sendiri sekarang juga bilang pada setan sialan itu jangan ganggu putriku maaf pak semua sudah terlambat malam ini bulan purnama enteng katanya membuat aku sangat murga dan seketika aku memukul wajahnya hingga tersungkur ke lantai tiba-tiba hpku berdering dan ternyata ibuku menelpon nak kamu pulang sekarang sisga dalam bahaya cepat pulang apa maksud ibu dia sekarang butuh bantuan kita kamu sekarang pulang ibu gak bisa bantu soalnya gak ada waktu lagi kamu bawa ustad disana kamu mengerti aku langsung menurut perintah ibu istriku langsung menelpon salah satu teman kami yang seorang ustad yang juga sudah ahli dalam hal seperti ini saat menetralkan rumah itu pun dilakukan oleh teman kami dia bernama ustad haris kami pergi kami juga membawa pak karto kami bawa dia dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya kembali ke sisga riku menahan tanganku dia sama sekali gak menyerah aku melihat karaja sudah menunjukkan jam 6 lebih 30 ya Allah aku hanya bisa pasrah berharap seseorang datang dan membantuku keluar dari tempat ini riku aku mohon percaya sama aku kita pergi dari rumah ini pujuku dia malah tertawa terus tertawa dan menarikku ke arah gudang aku merontah tapi dia gak mau melepaskan tanganku riku aku mohon jangan nekat kamu boleh gak percaya tapi aku riku aku udah pernah ngalamin sendiri udah dia maja kami berhenti di depan dapur dekat sekali dengan gudang itu lihat kan cerit tadi gak ada apa-apa ini yang kamu maksud tapi kamu gak percaya kamu cuma halu sisga halu aku sangat ketakutan tubuhku mulai dingin aku tahu rasa ini jika mulai seperti ini pasti dia ada disini aku celingukan mencari keberadaannya berjaga-jaga kalau dia tiba-tiba ada di depanku pintu gudang itu terbuka jantungku semakin berdebar kencang riko yang saat itu sedang menghadap ke arahku langsung melihat ke belakang aku pegang tangan riko kuat-kuat aku gak mau sendirian riko langsung melangkah sepertinya ia ingin melihat gudang itu aku langsung menahan riko dan menggeleng pelan tapi dia melepaskan tanganku dan mulai berjalan ya Allah aku terus berdoa sebisa mungkin surat-surat pendek yang ku hafal terus ku baca riko pergi sekarang juga cepat ada sesuatu disana tapi riko gak percaya siskah siskah aku udah bilang gak ada apa-apa jadi kamu tenang keringat di tubuh semakin berjujuran sekali lagi aku memanggil riko untuk mengajaknya berlari sekencang mungkin dia terus memandang ke arahku aku gak kuat mengangkat jariku untuk menunjukkan pada riko apa yang kulihat seringai seram menyambutku mulutnya terus mengeluarkan lendir ya dia setan kecil itu tapi yang paling berbahaya adalah kuntilanak itu aku terus menyisi ruangan gelap itu tapi dia belum menampakkan diri riko semakin dekat ke arah kudang dan seketika dia jatuh di depan kami hingga membuat riko kaget wajah seram itu dekat sekali dengan riko darah perlumuran kepalanya bolong seperti bekas pukulan riko malah membeku entah apa yang dia pikirkan tapi aku langsung menarik tangan riko dan berlari ke atas ke arah kamar riko segera aku kunci pintu kamar riko langsung terjatuh di bawah kasur dia memandangku dan menggeleng pelan seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat di bawah jizka apa tadi tanyanya sembari mengguncang tubuhku aku hanya mengangguk dan menangis memeluk riko riko aku takut dia sudah keluar bagaimana ini ujarku terus menangis dulu aku pernah koma karena setan itu aku gak mau terjadi lagi maaf aku ngeyel sama kamu gak percaya kata-kata kamu siska kamu tenang jangan nangis kita pasti bisa keluar dari sini riko hanya bisa berbicara tapi nasi sudah jadi pupur kini kita sudah di dalam kandang harimau setelah perjalanan yang cukup lama akhirnya kami sampai di rumah di ruang tamu ada ustad haris dan putraku sedang duduk di sana aku langsung memanggil siska siska gak ada ya kata putra sulungku apa maksud kamu ha kamu kemana aja kenapa siska bisa gak ada tenang kita telpon siska dulu ya ujar istriku menenangkan tapi putraku bilang dia sudah telpon beberapa kali tapi siska tidak mengangkat telponnya sampai pak karto membuka mulut setelah lama hanya diam dia bilang dia tahu dimana siska aku terkejut mendengarnya siska ya Allah dia ada di rumah itu ibuku menelpon dia berkata segera datang ke rumah itu siska sedang dalam bahaya ibuku tidak bisa kesini tapi dia kini sedang berdoa untuk keselamatan siska dan kami suara itu terdengar menggema di rumah ini aku dan Riko gemetar sangat ketakutan dia terus tertawa dan suaranya semakin dekat ke arah kami hingga siska siska dia memanggil namaku semakin kencang aku memeluk Riko dia hanya bisa membalas erat pelukanku aku tahu Riko juga sangat ketakutan seperti diriku sampai aku ingat sesuatu dan menanyakan Riko dimana kalungnya Riko bingung karena di saat seperti ini aku malah menanyakan kalungku karena dia tidak tahu kegunaan kalung itu dia pun menunjuk ke arah lemari kecil dekat jendela kami langsung berlari ke arah jendela mengacak-ngacak semua isi lemari itu entah dimana Riko menyimpannya dimana tiba-tiba pintu kamar terbanting hancur hawa dingin mulai menjalar di ruangan kami hanya saling memandang aku tahu dia yang melakukan ini wanita seram dengan baju penuh darah berdiri di depan pintu dia melayang wajahnya melotot ke arah kami mulutnya robek darah dengan bau pusuk mengucur di mulutnya rambutnya panjang dan kumuh aku semakin tidak kuat dengan semua ini tangan tidak bisa lepas dari genggaman Riko aku takut ya Allah sesuatu merayap dari atas dan aku pun tahu siapa dia setan kecil itu aku semakin takut wajahnya hancur sama sekali tidak berbentuk lidahnya keluar aku ingat bagaimana dia menjelati darahku Riko tiba-tiba berteriak membuat aku kaget jangan ganggu kami pergi kamu katanya tapi itu semua percuma makhluk itu berteriak marah mendengarnya hingga kasur lemari dan semua isi kamar terbanting aku takut sekali tolong jangan ganggu kami kuntilanak itu malah tertawa mendengarku dia gembira melihat wajahku dan terus memandangiku seram kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri memandangku Riko melihatnya langsung berdiri di depanku kuntilanak itu matanya memerah memandang Riko dia memutar kepalanya hingga mengeluarkan bau bangkai darah keluar dari tubuhnya kini kuntilanak itu penuh dengan darah ruangan ini sangat bau menjijikan Siska panggilnya melihatku tapi Riko tetap menghalangiku dia memarahi setan itu jangan berani mendekat itu tidak berguna mereka semakin marah setan kecil itu semakin merayap ke arah Riko dan kuntilanak itu membawa Riko keluar dengan mengangkatnya melayak Riko diangkat dan dibanting keluar oleh kuntilanak itu aku langsung terjatuh lemas setan kecil itu menghampir Riko tubuhku terus mundur hingga ujung tembok takut gimana ini mundur terus mundur dan apa ini aku memegang sesuatu di bawah lemari kecil ini saat diangkat aku kaget ini kalungku saat melihatku memegang kalung yang diberikan nenekku setan kecil itu langsung marah dan berteriak hingga membuat kuntilanak itu datang ke atas dia melihatku memegang kalung itu aku langsung memakainya dia menjerit kesal semua barang di rumah ini melayang seperti angin puyuh dan perjatuhan dia keluar menuju ke arah Riko aku langsung berlari keluar dan ya Allah aku lihat Riko sedang dicekik setan itu sampai lidahnya keluar lalu dia memandangku seakan mengatakan sesuatu aku mengerti maksudnya dia ingin aku Riko akan selamat jika aku menyerahkan diri tapi aku takut ayah tolong aku ayah aku melihatnya dan mengangguk dia langsung tersenyum dan seketika membanting Riko hingga terpental ke tembok aku menjerit melihat Riko perlumuran darah dia merintik kesakitan aku tidak tega dia melayang menghampir Riko setan itu malah terus menampakkan wajah yang semakin menyeramkan dia berdiri di depanku aku hanya menunduk tidak kuasa memandang wajah yang rusak itu dia melotot melihat kalungku aku mengerti kalung dari leherku lepas dan kuletakkan di lantai dia sangat bahagia kuku panjangnya mulai menyentuhku kemudian memainkan rambutku Alhamdulillah akhirnya kami sampai dengan cepat kami turun dari mobil dan mengetuk pintu memanggil Siska dan Riko tapi tidak ada yang keluar aku sangat khawatir dengan cepat aku mendobrak pintu dan ya Allah aku melihat Riko tergeletak pingsan dengan luka yang parah dan putriku Siska dia sedang dicekik kuntilanak itu hingga mencapai langit-langit rumah lepaskan dia iblis teriak Ustadz Haris sembari terus bersikir dengan tasbih di tangannya dia melihat ke arah kami dan tertawa dia berkata dia milikku jangan pernah ikut campur lepaskan dia atau akanku bakar kau dengan ayat-ayat Allah setan itu menjerit dan melepaskan Siska hingga terjatuh dia menutup telinganya dan tiba-tiba makhluk kecil merayap dari atas menyerang ke arah kami aku terpental oleh kekuatan setan itu tapi seketika Ustadz Haris membacakan doa dan Alhamdulillah makhluk kecil itu terbakar dan hilang di atas tangga kuntilanak itu makin murga melihat anaknya hancur jadi abu sebelum dia semakin marah Pak Karto mengatasinya hentikan ini setan itu memandang ke arah Karto dan menjerit sembari menangis meraung-raung suasana sangat mencekam seketika tawanya menggema dia melayang ke arah kami dengan cepat tapi Ustadz Haris tidak kalah cepat dia membacakan doa dan menangisnya hingga setan itu terpental dia semakin marah tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hitam menyalah inilah bentuk aslinya iblis yang sesungguhnya Ustadz Haris dan kuntilanak itu bertarung aku hanya bisa berdoa meminta pertolongan Allah aku terus melihat sisga yang sedang kesakitan dan Riko yang pingsan dengan darah terus keluar dari tubuhnya seketika darah disemburkan ke arah kami dia tertawa dan berteriak seluruh kaca pecah berhamburan keluar dari arah dapur terdengar barang yang terbang dan kapak besar terlempar ke arah kami dan membentur pintu hingga terbelah untung saja tidak ada yang terluka aku benci manusia munafik seperti kalian akan kuhabisi kalian dia terus menyerang kami dan ustadz pun terus membacakan surat-surat kuntilanak itu semakin berubah wujud api memenuhi tubuhnya matanya merah menyala tariknya keluar memanjang hingga dagu angin yang tidak biasa bertiup kencang dari luar hingga tubuh kami pun hampir terbawa alam menjadi sangat gelap kulita langit terdengar gemuruh pergi kok iblis kembali ke dalam neraka teriak ustadz ustadz membacakan doa sembari mengangkat tasbihnya mengarah ke kuntilanak itu kuntilanak itu kalah dengan kalimat-kalimat Allah yang dibacakan ustadz hingga dia menjerit kesakitan dan berkata kenapa kenapa aku hanya ingin balas dendam padanya sembari menunjuk ke arah pak karto maafkan saya ini semua salah saya tolong jangan libatkan mereka pak karto memohon di hadapan setan itu jangan pak bangunlah dia tak patuh ditakuti kita serahkan ini pada Allah dengar kau iblis kembali pada asalmu atau kubakar kau dengan asma Allah kata ustadz sembari mengangkat tasbih di tangannya cukup cukup setan itu merintih kesakitan ceritan dan awungan semakin terdengar dia mulai terbakar oleh api yang menyala di tubuhnya dia mulai menghilang kuburkan jasadku dengan layak dan doakan aku dan anakku agar tenang katanya memohon sebelum ia hancur terbakar menjadi abu Alhamdulillah ucap kami bersamaan abu hitam peterbangan angin setan itu mulai menghilang suasana dingin kembali normal alam pun kembali tenang aku langsung berlari ke arah sisga dan memeluknya syukurlah dia tidak terluka kami keluar dari rumah itu dan membawa sisga serta Riko ke rumah sakit keesokan harinya kami kembali ke rumah itu bersama polisi kami menggeli gudang itu benar saja tulang pelulang dengan dipungkus kain terkubur di sana kami menguburkannya secara layak dan mendoakan kepergiannya saat di pemakaman terasa angin aneh menerpa kami seperti menandakan dia ada di pemakaman semua selesai Pak Karto meminta maaf pada kami dan berterima kasih karena telah menyelesaikan masalahnya setelah itu dia dibawa ke pihak yang berwajib untuk dipenjara atas tuduhan pembunuhan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam jeruji besi kami kembali ke rumah sakit melihat Siska yang lagi-lagi terbaring di rumah sakit dan Riko sedang di ICU dia tidak sadarkan diri kedua orang tuanya sudah dihubungi kemarin malam mereka tidak percaya dengan cerita kami tapi percaya atau tidak kini Riko putra mereka sedang terbaring tidak berdaya satu bulan berlalu kini semua benar-benar tenang aku sudah tidak dalam bahaya lagi semuanya kembali normal seperti dulu rumah itu dipasang garis polisi dan sepertinya tidak akan ada yang mau tinggal di sana tapi entahlah mungkin akan ada lagi Siska dan Riko yang lain yang akan memiliki rumah itu tapi nausubillah aku kini lebih menjadi anak yang penurut aku tidak mau buat kesalahan lagi dan lagi kini aku dan Riko berteman dia sering sekali meminta maaf karena kejadian itu tapi bukan masalah bagiku biar itu jadi pelajaran bagi kami dia juga sudah tidak asal bicara lagi berubah drastis jadi lebih sopan dan lembut aku sudah sehat Riko sudah sehat ayah ibu nenek dan saudara saudaraku sudah tenang dia pun sudah tenang dan semoga kejadian ini tidak akan terjadi lagi cukup aku dan Riko dan cerita selesai sampai disini semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya sampai disini saya pamit undur diri mohon maaf apabila banyak salah kata sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya matur suon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh